Ya, selamat Natal walaupun belum dapat waktunya yang pasti secara dunia Secara tanggal yang sudah ditetapkan oleh dunia bagi kita Permat Tuhan bagi kita, seperti yang saya katakan tadi Ini menjadi momen terindah bagi umat percaya Dan beberapa tahun ini kita disuguhkan dengan tema yang sangat luar biasa Yaitu di mana boleh bersehati yaitu KWI dengan PGI dalam menetapkan tema nasional Untuk Natal nasional di bangsa kita Indonesia ini Kalau dulu-dulu temanya berbeda-beda Temanya orang Kristen Protestan berbeda Dengan temanya Kristen Katolik berbeda Jadi beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu Kita mempunyai tema yang sama Di mana mereka antara petinggi-petinggi KWI dengan petinggi-petinggi PGI Bisa bersihati, bersatu hati di dalam Kristus untuk menentukan tema Natal nasional Yaitu yang terambil dalam lukas pasalnya Yang kedua ayat 14 Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia Kalau temanya saya buat Sudara dikasih oleh Tuhan bersama dengan diri sendiri Sehingga mendatangkan berkat Bagi kita, bagi sesama dan bagi kemuliaan Tuhan Nah sudara dikasih oleh Tuhan Kemuliaan bagi Allah di syurga Kenapa saat ini sudara hal ini ditekankan bagi kita Kemuliaan Allah itu dikatakan bagi Allah di tempat yang mahat Kemudian dikatakan sudara adanya damai sejahtera di bumi Di antara manusia yang berkenan kepadanya Di antara manusia yang berkenan kepadanya Kalau saya merenungkan Bapak Ibu Tanpa kita memuji Tuhan Tanpa kita merayakan Natal Allah itu tetap mulia Namun mengapa dikatakan sudara kita perlu mengagumkan Allah Mengapa kita perlu sudara memuliakan Allah Supaya dia tetap mulia Supaya tetap kudus Dan keagumannya besar di tengah-tengah dunia Kalau kita renungkan sudara dikasih oleh Tuhan Tujuan Allah berkata Tujuan Yesus disini sudara dikasih oleh Tuhan Bagaimana sebenarnya kita Umat percaya ini Orang percaya ini Umat Kristen ini sudara Supaya dapat menghadirkan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia ini Itu yang penting Bagaimana caranya kita menghadirkan kemuliaan Allah itu di tengah-tengah dunia ini Ibarat kita Misalnya sudara Kita melihat pohon Pohon atau buah Buah apalah yang begitu indah Ketika buah itu sudara begitu tinggi Kita tidak dapat ketik Begitu sudara menggiurkan hati kita Lalu kita sudara berpikir bagaimana cara supaya buah itu dapat turun Menjadi milik kita Bagaimana buah itu sudara Supaya bisa hadir di tangan kita Dan kita bisa nikmati rasanya yang begitu enak Tentunya sudara kita berpacara Kita melakukan beberapa hal Untuk kita bisa menggapai buah itu dengan Nah sekarang firman Allah berkata Sudah dikasih Tuhan Bagaimana cara manusia mendatangkan kemuliaan Tuhan bagi dirinya Bagaimana cara kita orang Kristen sudara Mendatangkan kemuliaan Allah dalam hidup kita Ini yang menjadi satu pertanyaan bagi kita Bagaimana caranya sudara Ada banyak seperti Ulasan tadi di liturgi kita Ada banyak cara manusia Untuk mencari Damai sejahtera Mencari kesenangan dalam kehidupan Banyak cara manusia Ada orang yang pergi ke Cafe Amin Supaya damai Pulangnya enggak damai Yang ada habis duit Apalagi kalau tiap malam Yang ada habis duit Harga murah kan Yang ada habis duit Kalau sudah habis duit pulang ke rumah terjadi apa? Cek cok Cek cok dengan keluarga Berarti sudara kita pergi ke sana bukan untuk damai Ada banyak hal yang dilakukan oleh manusia Kalau ada di daerah sosok itu Tio padam suami istri Pergi ke arisan Suami pergi sendiri Istri pergi sendiri Ada apa ini? Rupanya Karena dalam keadaan cek cok Lagi saat ini bukan lagi sudara Bapak-bapak yang jago merokok Bukan lagi bapak-bapak yang jago main Liyongpu Atau ikan mas Ikan mas Ada sekarang kartu merek ikan mas Ayo main ikan mas Ya luar binasa Bukan luar biasa Tapi luar binasa Ini sudara akan mendatangkan kececokan Bukan damai langit yang di tengah-tengah kehidupan Jangankan di hidupan keluarga Di pribadinya pun Tidak ada ikan Nah karena itu bapak ibu sudara dikasih Tuhan Terkhusus bagi kita umat manusia Tuhan memberikan kita kata salom Kata salom Yang artinya damai sejahtera Damai ada Kita masuk ke rumah orang Kita katuk pintu salom Atau horas Kalau orang mata Salom itu sudara damai bagimu Inilah kehidupan Ke kristenan kita Bagaimana kita sudara Menciptakan damai sejahtera Di dunia ini Bagaimana kita sudara Merindukan hidup senang Bagaimana kita merindukan Hati yang senang Bagaimana kita sudara Merindukan pikiran yang senang Caranya sudara apa Menghadirkan Tuhan Dalam hidup kita Cara menghadirkan Tuhan Dalam hidup kita Yang pertama Berdamai dengan diri sendiri Nah ini sudara Berdamai dengan diri sendiri Yang jadi masalah sudara Ketika kita ada persoalan Sulitnya bagi kita Untuk berdamai dengan orang lain Karena apa Karena hati kita yang keras Jugul Atau orang kita sudara Jugul Dipajogal Ketika kita mengeraskan hati kita Maka kita sudara Tidak dapat berdamai Dengan diri sendiri Pribadi kita sendiri Sudara yang menjadi persoalan Yang menjadi satu masalah Sudara sehingga kita Hidup kita gusar Hidup kita kacau Kita bisa depresi Karena apa Karena kita tidak dapat Berdamai dengan diri sendiri Mungkin Bapak Ibu Pernah alami Bagaimana berdamai Dengan diri sendiri Kadang kita memberotak Dalam hati Kita susah Untuk menguasai Hati kita ini Susah menguasai Ketika kita susah Menguasai hati kita Senyum pun tidak Jadi sudara Senyum pun tidak Karena itu Kuasai diri kita Dengan baik Kuasai hidup kita Dengan baik Dengan cara apa sudara Kita bisa lupakan Persoalan kita itu Bisa kita singkirkan Masalah kita itu Jadi ibarat Kalau di rumah Ada masalah Ya Kadangkala susah kita Sudara hati kita itu Mendamaikan diri kita sendiri Untuk mengampuni Pasangan kita Ini kadangkala yang jadi Persoalan Sangat-sangat berat Ya Apalagi seorang bapak Sudah tahu Istrinya Ya Si tak-pita Yang kata orang bapak Kita harus paham Kita harus paham Sudara Kita harus bisa Memahami Dan Sebagai seorang lelaki Yang jantan Sudara Pasti bisa Melunakkan hati Istrinya Pasti bisa Istri itu paling muda di lunak Paling muda Ketika mukanya sudah mulai Memanas Sudah mulai lain wajahnya Mudah sudah dikasih Mudah sekali Disanjung Dicium Dinyang Wah itu sudah lunak hati Gombal Ini sudah Gombal Katanya Kalau Kalau seorang ibu Sudah Mengucapkan kata Gombal Itu dah Sudah Terbuka pintu Hati Kebaikan Ini sudah Cara kita Dan Tuhan Berkata kepada kita Menghadirkan Tuhan Dalam hidup kita Yaitu Berdamai dengan diri sendiri Supaya apa sudah Supaya hidup kita Dapat tenang Dapat tenang Seberapa banyak orang Di tengah-tengah dunia Yang gagal Gagal Sudara Dikasih oleh Tuhan Berdamai dengan diri sendiri Contohnya Penyanyi top Dunia Michael Jackson Apa yang kurang bagi dia Tidak ada Tidak ada Tetapi kenapa Dia harus mati Oke dosis Ini sudah Ada banyak Ada banyak Sudara Petinggi-petinggi Ada banyak orang Sudara yang Sukses hidupnya Ada Sudara Nari yang namanya Dia terkenal Dengan Kecantikannya Tetapi dia Tuh juga Mati Dalam Bunuh diri Kenapa Sudara Karena tidak bisa Berdamai Dengan diri sendiri Cintailah Tuhan Dengan sungguh-sungguh Kenalilah Isi hati Tuhan Renungkanlah Makna Natal Dalam hidup kita Renungkan Makna Natal Dalam hidup kita Berdamai dengan Orang-orang Di sekitar kita Kita tinggal Seperti tadi Saya katakan Ada pohon Yang buahnya Begitu enak Tapi kita Tidak bisa Petit Dengan begitu Gampang Sudara Kita akan Berusaha Bagaimana kita Menikmati Buah yang Elam itu Turun Bagi kita Dan kita Menikmati Buahnya Dengan baik Sudara Tentunya Ada Sama halnya Supaya Kemuliaan Tuhan Hadir Bagi kita Ketika Kemuliaannya Hadir Bagi kita Sudara Makai Namai Sejahtera Allah Semakin Nyata Di tengah Dengan Dunia ini Amin Kita berterima Selamat menikmati